Intro Halo 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 teman teman youtube Ketemu lagi di channel youtube Harifadillah Dan masih di konten keliling showroom Kali ini saya main lagi ke kawasan WTC Mangga 2 Saya lagi main ke showroom namanya Daryl's Auto Nah ada mobil apa aja Harganya berapa dan bagaimana kondisinya Kita ngobrol langsung sama bagian marketingnya Dan kalau kalian yang baru nonton channel youtube Harifadillah Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan kasih komentar positif Agar channel ini semakin berkembang Kalian yang punya showroom ingin direview juga seperti Daryl's Auto Silahkan DM Instagram Harifadillah Atau Whatsapp ke nomor Harifadillah Kita bikin showroom kalian terkenal Jualannya semakin mudah Selamat menonton teman teman Dan enjoy Nah teman teman kita sekarang sudah sama bagian marketingnya Dengan bro siapa bro? Danis Bro Danis ya bro Bro boleh kasih tau gak sih bro Alamat lengkap dari Daryl's Auto ini dimana sih bro? Kita ini ada di gedung WTC Mangga 2 Oke Di lantai 3A Nomor 7576 Oke Nah cuman kita ada baru expand ke samping ini Oke Jadi belum ada brandingnya Sebelah sini Oh sebelah sini ya Nanti bakal nempel disini juga Nah ini bukanya dari hari apa? Dari jam berapa bro? Kita itu biasanya operasional jam 10 sesuai dengan gedung Oke Cuman sampai jam 7 Karena gedung ini harus steril jam 7 Kita selesai jam 7 Oh gitu Senen sampai minggu Senen sampai minggu Berarti setiap hari ya? Setiap hari Setiap hari dari jam 9 sampai jam 7 malam Betul Siap Tapi kalau misalnya seandainya orang janjian di luar jam itu Tuh gimana dia? Bisa Kita biasanya kita pindah di unitnya ke depan sih Oh gitu Ke tempatnya lebih terang ya? Betul Siap Berarti gak ada masalah ya? Iya Jadi kalau teman-teman dari luar kota Tertarik lihat mobil yang ada di Daryl's Auto Silahkan hubungi Ibu Danis Di nomor berapa tuh bro? 0817 48 199 48 Siap Dari luar kota ya? Siap Nah nanti disana juga mungkin ada update-an stok-stok terbaru ya bro ya? Betul Siap Nah silahkan di follow Instagramnya atau telpon langsung ke bro Dennis ya bro ya? Betul Nah bro Ini mainnya disini kurang lebih main mobil apa bro? Sebenarnya kita lebih banyak di mobil Eropa ya Oke Kita ada juga mobil Jepang sih selingan Oh siap buat tukar tambah ya? Bahan tukar tambah ya? Kadang kita juga dapet tukar tambah dari konsumen kita kan? Kalau misalnya mereka mau trade-in kita harus terima mau gak mau kan? Oh siap Berarti lebih cenderungnya mobil Eropa ya? Lebih banyaknya Mercy, BMW udah pasti banyak disini ya? Banyak Banyak banget ya Ini kita mulai dari mobil yang pertama boleh ya bro ya? Boleh-boleh silahkan Nah ini tipe apa nih bro? Ini Audi A6 Oke Tahun 2012 Dia mesinnya udah baru 2000 cc turbo Oke Gitu 2012 2012 Ini warna-warna putih kilometer saat jual berapa bro? Harga jual kita Kilometer? Oh kilometer sekitar 70 ribuan Sekitar 70 ribu Perorangan atau PT? Ini atas nama pribadi Atas nama pribadi Surat-surat wilayahnya mana nih bro? Surat-surat Kalau untuk semua unit kita kita jamin Suratnya Karena kita udah cek APSA Kita udah cek surat-suratnya Kelengkapan semuanya Wilayahnya? Wilayahnya mana? Wilayahnya Jakarta Jakarta ya? Jakarta Jakarta ini pajak kayak gini berapaan mobil bro? Dia pajaknya range di 9 jutaan ya pak? 9 jutaan Oh di bawah 10 juta lah ya? Betul Pasti dong Pasti ya? Pasti Bisa beli cash bisa beli kredit ya? Bisa Luar daerah boleh kredit gak sih bro? Luar daerah tergantung Kita tapi tergantung dengan support leasing kita Jadi kalau dia masih cover kita pasti bantu Oh berarti balik lagi ke leasingnya ya? Betul Siap Tapi kalau kalian yang tertarik dari luar daerah atau dari manapun Coba hubungi dulu bro Dennis Nanti dijelasin mengenai detailnya bro ya? Pasti Kita geser ke mobil yang sebelah Ini mobil apa nih bro? Ini E250 Avantgarde 2017 2017? Betul Avantgarde Ini warnanya green ya Cuman kalau kita bilangnya kayaknya mungkin donker kali pak ya? Donker ya? Kilometer saat jual berapa nih bro? Kilometer kita Rp20.000an Rp20.000an? Rp20.000an Nah ini dibanderol harga berapa disini bro? Kita buka harga di Rp700.000an Rp700.000an Surat-surat wilayah? Surat-surat Bogor Wilayah Bogor? Betul Wilayah Bogor ya Perorangan ya? PT Atas nama PT? PT betul Tapi mengenai SPH segala macem? Aman Aman semua ya? Biasanya kita standar kita Kalau PT kita udah siapin itu dari awal Oh gitu berarti Mengenai legalitas Semuanya pas ya Semuanya udah lama deh Udah santai Dibanderol harga berapa nih bro? Rp700.000an Nego Rp700.000an Nego itu harga cash? Harga kredit Harga kredit ya? Nah kalau cashnya beda nih Rp725.000an Rp725.000an Rp700.000an harga kredit Rp725.000an harga cash Ini ada paket kreditnya ya bro? Ada paket kreditnya Kita udah hitungin Sesuai nih? Sesuai Ada DM ya Berarti ini tinggal dinikmatin aja mobilnya Bisa kredit Bisa cash ya bro ya? Betul Kita geser ke belakang bro Karena stok lo lagi banyak banget nih bro Kita mulai yang ini dulu boleh ya bro ya? Boleh S90 Tahun? 2011 2011? 2011 Warna-warna hitam ya? Warna hitam KM berapa nih bro? Jalannya ini Rp70.000an Rp70.000an? Rp70.000an Ini pajaknya berapa per tahun? Range pajak dia sekitaran Rp7.000.000an Rp7.000.000an? Perorangan atau PT? Dia ini pribadi Pribadi ya? Nah ini dibanderol harga berapa bro? Ini kita buka harga di Rp2.000.000an 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 ya? Surat-surat pasti hidup ya? Pajak kondisi hidup Bulan 7 sampai tahun 2021 berarti ya? Rp2.000.000an Surat-suratnya Jakarta Ganjil ya bro ya? Siapa tau ada yang butuh plat ganjil genap ya bro ya? Benar Jadi kita sebutin sekalian Nah ini dibanderol harga berapa sekali lagi bro? Rp2.000.000an Rp2.000.000an Itu harga cash? Harga cash Harga cash Harga kreditnya? Selisih Rp10.000.000an sih Kalau untuk yang ini kita Selisih Rp10.000.000an ya? Rp2.000.000an Tapi nanti mengenai simulasi kreditnya Coba Whatsapp ke Bro Dennis ya bro ya? Bisa Nanti dijelasin Siap Warna merah nih bro? Rp3.000.000an Rp3.000.000an Tahun berapa ini bro? Rp20.000.000an Rp20.000.000an Dia Yang udah harman karton Speknya lah ya Oke Rp3.000.000an Oke Warna merah ya bro ya? Betul Tahun 2000? 2013 Tipe sewa 2013 KM saat jual berapa nih bro? Kita jualnya sekarang KMnya Rp70.000.000an Rp70.000.000an Pribadi PT? Ini pribadi Pribadi ya? Pribadi ya? Ini kalau dibikin total DP Dia Rp150.000.000an Angsurannya Rp7.000.000an Rp0.21.000an Rp47.000.000an Rp47.000.000an ya? Rp4.000.000an 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 Cuma udah DM Siap Surat-surat semua hidup ya? Surat-surat pajak hidup Pasti hidup ya? Pasti hidup Karena syarat kredit kan Pajak juga harus hidup ya bro ya? Kalau harus kita proseskan Gak bisa diproses ya? Kita geser ke yang belakang nih bro Nah Ini Mersi Tipe apa? Tahun berapa bro? Rp4.000.000an Tahun? 2015 pemakaiannya 16 Jadi dia niknya 15 Oke Oh berarti tahun pembuatannya 2015 Tapi tahun pemakaiannya 2016 Betul Makanya pajaknya juga bulan Pajaknya bulan sebelas nih bro? Tapi kita udah lagi proses Untuk Sebenarnya gini Kita mutasikan ke plat B Oke Terus juga terimanya Nanti pajaknya udah panjang Oh berarti asalnya dari Bandung ya? Asalnya dari Bandung Tapi udah jadi ke plat B sekarang ya? Nanti terimanya plat B Terima pajaknya juga panjang ya? Terimanya panjang Dia pajak berapaan bro? Pajaknya range di sekitar 12-an ya pak ya? 12 jutaan? Perorangan ya? Masuk ke sini perorangan nanti pak Oh perorangan jatuhnya ya? Nah ini dibanderol harga berapa bro? Kita buka harga mulai dari Rp6.20.000an 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 Nego KMnya berapa tadi bro? KMnya jalan Rp50.000an 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 ya? Mobil luar dalam asli? Mantap pokoknya dalamnya Masli ya? Pasti Luar dalam masih original berarti ya? Kalau Sebenarnya gini ya bos Kalau kita bilang full perfect original Kalau mobil second kayaknya jarang deh ya? Jarang ya? Tapi kita bicara Untuk sasisnya Untuk bebas banjirnya Semua kita udah cek Udah di cek semua ya? Dijamin itu ya? Jamin Kalau spet-spetan wajar aja Wajar lah namanya mobil di jalanan ya? 5 tahun ya bos ya? 5 tahun di jalanan ya? Tapi kalau daleman masih standar pabrik ya? Daleman full standar Nggak ada di rubah-rubah ya? Nggak ada Siap Yang ini bro? Ini E300 E300 Tipe E300 tahun berapa nih bro? 2012 Pemakaian 2013 2012 Pemakaian 2013 Ini surat-suratnya Wilayah Jakarta juga ya bro? Jakarta Jakarta genap selatan ya bro ya? Selatan Pajaknya bulan 2 sampai? Pajaknya bulan 2 2021 Cuman ini atas nama PT ya? PT Atas nama PT Nah ini kilometer saat jual berapa bro? 70.000 70.000 Betul Dibanderol harga berapa nih bro? Sekarang kita buka harga di 400 Nego 400 juta Nego Itu harga cash, harga kredit? Harga cash kita Harga cash ya? Kalau harga kreditnya ada paketnya nih bro ya? Harga kreditnya berapa? Harga kredit kita Rp390 Rp390 Paket kreditnya Rp210 juta Angsurannya Rp6.674 tahun ya bro ya? Betul Tapi sebenarnya di atas 4 tahun masih bisa nggak sih? Kalau di atas 4 tahun sebenarnya bisa Tapi biasanya leasing-leasing tertentu aja yang kita bisa Jadi bukan semua leasing prima Betul Kayak BCA ya? Tapi menyesuaikan tahun mobil lagi biasanya ya? Tapi ada tahunnya lagi ya betul Siap Nah nanti kalau kalian mau tahu detailnya Whatsapp aja dulu ke Bro Dennis ya bro ya? Bisa kita 24 jam nggak masalah kan bro? Aman Aman ya? Dibalas pas lagi bangun ya? Aman nih pas bangun Bangun ya? Kita geser ke belakang bro Mau yang Jeep dulu atau yang SUV nih bro? Kayaknya lebih ganteng Jeep kali ya? Jeep dulu ya? Jeep ya Ini tipe apa tahun apa berapa bro? Ini JK Sport 2013 Penta Star Oke Tahun? Tahunnya 2013 2013 Kondisi KM berapa nih bro? KMnya jalan 80 ribu Jalan 80 ribu? Betul Pribadi PP? Pribadi Pribadi ya? Surat-surat wilayah mana sih bro? Surat-surat dia sih Jakarta ya pak ya? Oh Jakarta cuma pilnop nih ya? Pilnop Pilnop Diblokir apa nggak nih? Kalau untuk sekarang dia nggak blokir pak Jadi pajak bulan 6 tahun depan Mungkin next mungkin di blokir kali ya? Baru nextnya di blokir ya? Jadi minimal orang masih bisa ngerasain platnya ya? Platnya masih garak Masih sampai bulan Sampai bulan 6 ya bro ya? Betul Dia pajak kena berapaan bro? Pajaknya sekitar Burah sih kalau JK JK itu pajak sekitar 8 jutaan 8 jutaan? 8 jutaan 8 jutaan Nama perorangan juga ini ya? Pribadi Dibanderol harga berapa bro? Kita buka di 840 840 Case itu ya? Kreditnya? Kreditnya kita selisih untuk ini sendiri Sisi 20 juta 820 820 ya? Siap Nah nanti mengenai harga Kalian datang dulu ke sini Lihat mobilnya Bisa test drive nggak sih bro? Bisa dong Kalau kita udah oke Cocok Bisa dites digital Di atas juga ada lapangan kan Untuk test drive Untuk lihat Oh jadi bisa muter-muter di atas itu ya? Jadi kalian bisa ngerasain tanjakan Turunan Performa kaki-kaki Semuanya bisa ya bro ya? Mesin semuanya bisa Dicek semuanya ya? Bisa bro Siap Yang penting kalian datang ke sini dulu Lihat mobilnya Test drive Nego sampai jadi ya bro ya? Nego sampai jadi Siap Ketemunya sama bro Deniz ya bro ya? Bisa Siap Nah ini bro Mazda Mazda tipe apa? CX-5 tipe GT 2018 CX-5 tipe GT Iya 2000? 2018 2018 Warnanya warna jagoannya dia ya? Jagoannya dia Warna merah ya Surat-suratnya B genap Wilayah Jakarta mana nih bro? Ini dia Jakarta Jakarta Barat Jakarta Barat ya? Pajaknya bulan 10 Habis ulang tahun? Terima udah panjang Terima panjang? Oh berarti masih setahun lagi dong ya? Setahun lagi PRnya Ini pajaknya kena berapaan bro? Ini range-nya sekitar 9 jutaan 9 jutaan? Kurang lebih Range-nya sekitar 9 jutaan Nama perorangan PT? Pribadi kalau yang ini Nama pribadi ya? Nama pribadi KM saat jual berapa nih bro? Ini KM-nya 30-an 30-an? Betul KM sekitar 30 ribuan Dibanderol harga berapa paling penting bro? Kita buka harga 435 435 Cash itu ya? Cash Harga kreditnya? Kreditnya selisih 10 juta Kalau untuk yang ini Berarti 425 ya? Iya Siap Cuma ini belum ada simulasi kreditnya Kalau yang mau tau Silahkan Whatsapp ke Bro Dennis ya bro ya? Kita geser ke belakang bro Ayo Karena itu masih stok lo juga ya bro ya? Stok kita juga Nah ini mobil MPV buat keluarga nih bro MPV mewah lah Di keluaran dari Nissan Iya Nissan Air Grand Tahun berapa bro? 2012 pemakaian 13 Di ATPM 2012 pemakaian 2013 ATPM punya ya? Iya betul Ini surat-surat wilayah mana? Surat-suratnya dia Jakarta juga Juga sih Jakarta mana bro? Kita intim nih bro Oh Jakarta Selatan Jakarta Selatan genap pajaknya bulan 2 sampai 2021 2021 Pajaknya kena berapaan? Range pajaknya sekitar 12 jutaan 12 jutaan? CC-nya karena ini yang 3,5 nih Oh yang 3,5 Betul Oh berarti ini yang paling tinggi ya? Iya Yang paling tinggi Ini kondisi kilometer berapa saat jual? Kilometer jalan di 80 ribu 80 ribu Perorangan? Pribadi Pribadi ya? Iya Banderol harga berapa nih bro? Kita buka di bawah 300 285 aja 285 harga? Cash Harga cash Harga kredit dibawai lagi dong? Bawai lagi Ada paket kreditnya nggak sih nih? Ini kalau nggak salah udah sekitar hitung deh Oh udah dihitung nih Paket kreditnya sekitar 50 juta Angsurannya 7.071.000 Selama 4 tahun ya bro 4 tahun Tapi kalau kalian yang mau hitungannya 2 tahun 3 tahun 1 tahun Nggak masalah kan bro? Nggak masalah Bisa kita Sama bro Deniz ya bro Pastinya Yang penting telpon dulu Whatsapp dulu Belinya di Daryl's Auto ya bro Iya Nah nih bro Menarik nih bro Mau BMW dulu atau Audi dulu nih bro? Audi dulu kali ya Audi dulu ya A4 nih A4 tahun 2013 pemakaian 2014 2013 pemakaian 2014 Ini surat-suratnya B Ganjil wilayah Jakarta Selatan Pajaknya bulan 7 sampai tahun 2021 Sampai 2021 Kilometer berapa bro? Kilometernya 70.000 Kilometer 70.000 Kilometer 70.000 perorangan PT? Ini atas nama pribadi Pribadi ya? Pribadi Pribadi Ini dibanderol harga berapa bro? Bukanya di bawah 300 285 aja Di bawah 300 Harga 285 Itu case ya? Harga case Harga case Harga kreditnya? Kreditnya kita selisih 10 juta Kalau untuk yang ini Selisih 10 juta ya Kondisi luar dalam? Bagus banget Bisa dicek Masih standaran ya? Full standar Kita lebih prefer Yang standar sih Kalau kita disini Oh buat jualan ya? Jadi jarang-jarang Terima yang modifikasi ya bro ya? Ya sesuai selera dia aja Mau jadi kayak gimana Jadi dia beli disini Minimal masih ada rasa-rasa Fabrik lah bro ya? Jadi gak ngerasa aneh ya bro ya? Ini ada paket kreditnya gak sih bro? Udah ada paket kreditnya Ini paket kreditnya TDP 152 juta Angsurannya 4.690.000 Selama 4 tahun ya bro Betul Nah mobil yang ini nih bro Ini BMW Tipe apa bro? Ini sportnya 2016 LCI Tahun? 2016 2016 ya 2016 ini Warna-warna merah Surat-surat B Ganjil Wilayah Jakarta Timur ya bro ya? Jakarta Timur Tapi surat-surat aman semua ya? Pasti aman Surat-surat aman semua Kita udah jamin Udah jamin itu ya? Mobil dijamin gak bekas nabrak? Aman Gak bekas banjir? Gak Kilometer? Kilometer asli bisa dicek Asli ya? Boleh bawa ke bengkel resmi ya? Bawa ke BRS Bener Buat general check-up gak masalah ya? Gak ada masalah Ini baru harga berapa bro? Ini kita buka di 445 445 juta? 445 Cash credit itu? Itu harga cash kita Harga cash? Creditnya selisih 10 juta Berarti 435 Betul Dengan asumsi paket kreditnya itu 161 juta Angsurannya 8.867 juta Selama 4 tahun Ini pake listing apa sih bro? Kebanyakan kalau BMW itu kita pake CIMB ya? CIMB Niaga? Niaga Oh si Atau BCA lah standar sih Kalau CIMB Niaga paling jauh Kalau cover areanya mana sih bro? Kalau luar dari Jakarta? Saya terakhir ya Saya sempat proses sampai ke Bandung sih yang baru-baru ini Oh Bandung gak ada masalah ya? Gak ada masalah Gak ada masalah ya Paling jauh dari auto pernah kirim mobil kemana tuh bro? Aku sampai ke Sulawesi Sulawesi pernah? Iya pernah Oh siap Tapi itu penjualan cash lot itu Oh penjualan cash Jadi kita kirim Tapi nanti mengenai ekspedisi dari customer atau gimana? Biasanya boleh customer request sendiri dari dia Kalau mau kita bantu pun bisa kita ada rekanan sih Kalau untuk pengirim seluruh Indonesia Siap Berarti kalau kalian dari luar daerah Gak ada masalah nih beli di Darius Nanti tinggal hitung-hitungan aja mengenai ekspedisi Tinggal cari yang terbaik ya bro ya Siap Banyak banget stoknya masih ada sekitar 8 mobil lagi ya bro ya? Betul Sebelah sana Coba kita lihat mobilnya di sebelah sana Dari sini Lewat sini aja bro Nah ini semua Kita sebenernya di belakangnya juga ada Tapi lebih banyak Kita pakai untuk moles sih kalau di belakang Oh gitu? Iya Kalau di sini benar-benar untuk showing unitnya ya? Siap lah ya Udah siap kita tinggal jual Boleh Kita mulai dari yang Mercy dulu kali ya bro ya? Boleh silahkan GLA 200 tahun berapa nih bro? Ini GLA 200 tahun 2016 2016? HND SPEC Oke Ini tahun 2016 surat-suratnya B Ganjil wilayah Jakarta Pusat pajaknya bulan 8 sampai 2021? 2021 Sekarang ganti kaleng ya? Udah ganti kaleng nanti tapi tahun depan Oh tahun depan ya? Bener Nah ini kilometer saat jual berapa bro? Sekarang ini kilometernya 30 ribuan 30 ribuan? 30 ribuan Nama perorangan PT? Pribadi Nama pribadi ya? Ini banderol harga berapa bro? Kita buka di 495 kalau untuk ini 4? 495 juta 495 juta ya bro ya? Betul Itu harga cash atau harga kredit? Harga cash kita Harga cash? Iya Udah ada paket kreditnya belum sini? Udah ada paketnya Boleh? Kita lihat coba bro Lihat aja Sebelah sini nih Nah paket kreditnya ini 115 juta Angsurannya 11.361.000 4 tahun ya bro ya? Betul 4 tahun Luar dalam masih standar? Full standar Full standar mobil warna hitam ya? Warna hitam Gagak banget lah masih ya? Siap Kita geser ke sebelahnya nih bro Mercy lagi Yang ini tipe apa nih bro? Nah ini GLC 250 Oke Tahun Tapi dia bedanya dengan yang tadi itu Dia panoramik kalau yang ini 15 pake 16 juga Sama Tahun? 2015 pemakaian 16 2015 pemakaian 2016 ya? Surat-suratnya cuman ini pil nomor ya bro ya? Bulan 3 dia Awal Bulan 3 cuman ini kondisi pilih nomor ya? Pilih nomor Jakarta pilih nomor KM saat jual berapa bro? Sekarang ini runningnya 30 ribuan 30 ribuan? Iya Dia kena pajak berapa nih bro? Pajaknya sekitar 12-an Berapa? 12 jutaan Oh 12 jutaan Pajaknya 12 jutaan berarti mirip-mirip lama yang sebelah ya? Ini sih gak nyampe ya Ini kalau gak salah sekitar 10 ya kayaknya ya? Sekitar 10 jutaan Lebih 10 sih Lebih kecil soalnya kan? Nah ini banroh-alga berapa bro? Kita buka di 685 Itu harga cash? Harga cash Harga cash Harga kreditnya? Kreditnya itu kita selisih 20 juta untuk ini Berarti 675 Tadi harga cashnya? 685-665 Betul 665 ya? Betul ya Siap Banyak banget stoknya mobilnya jadi lupa harganya ya bro ya? Kita geser ke sebelah nih bro Cuman ini lagi Lampunya ini lagi kita Bersihin ulang Oh gitu Lagi dibersihin ya? Nah ini VW Golf tahun berapa nih bro? Ini Golf 2014 Oke 1,4 TSI CKD Oke Warna apa sih di S&K ini bro? Ini warnanya abu ya? Warna abu-abu? Betul abu KM Satjua? Sekarang running di 30 ribu sekian Hampir 40 ribu 30 ribu Ini surat-suratnya wilayah Jakarta Pusat ya bro ya? Pusat Pajaknya bulan 8 Sampai tahun depan ya? Tahun depan Sampai tahun depan Pajak kena berapaan kayak gini bro? Ini sekitar 6 jutaan Kalau pajaknya 6 jutaan? 6 jutaan Sekitar 6 jutaan Dibanderol harga berapa bro? Kita buka harga di harga 245 Kalau untuk yang ini 245 Itu cash ya? Cash Harga kreditnya? Kalau untuk ini kita cuma beda 5 juta Sekitar 240 Oh harganya mepet lah ya? Agak mepet soalnya Tapi semua harga yang disebutin Tadi bener-bener masih boleh nego ya bro? Masih bisa nego Yang penting cocok unitnya aja Cocok unitnya ya? Tapi nego serius Enaknya datang ke tempat ya bro ya? Iya dong Jangan by WA ya bro ya? Jadi bisa lihat fisiknya Bisa cobain mobilnya Bawa pulang mobilnya Nego sampai jadi ya bro ya? Siap Kita geser ke stok yang ini nih bro Mini Mini Cooper Mini Cooper Tipe apa? Tahun berapa ini bro? Dia 2018 2000 CC turbo Oke 2018 Tipenya? Cooper S Cooper S ya? Tahun 2018 ya? 2018 Surat-suratnya B Ganjil Wilayah N itu Tangerang ya bro? Dan itu masuknya Iya betul Tangerang ya? Ini pajaknya bulan 11 nih bro Pajaknya bulan 11 Tapi terimanya nanti Udah panjang Udah panjang ya? Pajak kenal berapaan sih bro? Rensinya dia sekitaran 10 jutaan ya? 10 jutaan? Hampir 11an Perorangan ya? Pribadi Pribadi ya? Pribadi Pribadi Nah ini di banderol harga berapa bro? Ini kita buka harga di 745 sih 745 Cash itu ya? Itu cashnya Kreditnya? Kreditnya itu Sisi 20 juta pak 725 berarti ya? 725 Cuman ini paket kreditnya 277 juta Angsurannya 11 juta 585 Selama 4 tahun ya? Betul Dia pajak kena berapaan Mobil begini bro? Pajaknya 11 jutaan ya? 11 jutaan ya? Sekitaran segitu sih 11 jutaan Siap Kita geser ke yang sebelah bro Nah ini kita tiga-tiga mobil Mau abis nih bro BMW lagi bro Di sini pokoknya banyak banget Mercy Banyak banget BMW ya bro ya? Jagoannya dari seauto nih Ini BMW tipe apa? Tahun berapa bro? Ini 320i Sport 2014 2014? 2014 Kilometer berapa bro? Jalannya 70 ribu 70 ribu? 70 ribu Perorangan juga? Pribadi juga Pribadi juga ya? Surat-suratnya ini B Ganjil Wilayah V itu Iya masuknya Bekasi Kalau nggak salah ini Bekasi ya? Bekasi Bekasi pajaknya habis ulang tahun? Pajaknya udah terima panjang betul Sampai 2021 ya? 2021 Pajaknya kena berapaan bro? Ini range sekitar 8-9 jutaan kurang lebih 8-9 jutaan Warna mobil warna putih Kilometer berapa bro? Kilometernya 70 ribu 70 ribu? 70 ribu Dibanderol harga berapa cashnya bro? Kita buka cashnya itu 375 375 Kreditnya? Kreditnya selisih Ini untuk ini kurang lebih 15 jutaan 15 jutaan ya? Sekitar 360an 360an ya? Betul Luar dalam masih standar pabrik? Masih standar semua Masih standar pabrik ya? Luar dalam ya bro ya? Semuanya standar Kita geser bro Kedua mobil terakhir nih FT86 ya bro? FT86 Tahun berapa bro? Ini 2016 Pemakaian 2017 Fast lift 2016 Pemakaian 2017 Surat-suratnya B Ganjil Wilayah Jakarta Barat ya bro ya? Jakarta Barat Pajaknya bulan 3 Sampai tahun depan? Tahun depan masih Masih hidup pajaknya Ini kena pajak berapa bro? Ini sekitaran 10 juta ya Kurang lebih banyak 10 jutaan ya? Kilometer sekarang jual? Kilometer sekarang 20 ribuan 20 ribuan? Perorangan ya? Perorangan Perorangan Dibanderol harga cashnya berapa nih? Kita buka di 645 645 Harga kreditnya? Harga kreditnya itu Selisih sekitar 15 jutaan Kurang lebih Berarti sekitar 630an lah ya? Ini dengan asumsi paket kreditnya 309 juta Angsurannya kurang lebih 9.826 4 tahun juga ya bro ya? 4 tahun ADDM ya bro ya? ADDM Ini asuransinya TLO atau Oris? Kalau kita biasa begini Kita tuh udah paket Jadi kombinasi Jadi awal itu udah Oris Awalnya Oris Sisa tahunnya TLO gitu ya? Tapi nanti kalau customer mau upgrade Gak masalah kan? Bisa dong Bisa kita hitung Tinggal hitung-hitungan ulang aja ya bro ya? Tinggal hitung ulang aja Justru makin mantap ya bro? Betul Siap Kita geser nih bro Ke mobil terakhir yang ada di Daryl's Auto nih bro BMW lagi Jadi crossing mobil yang ada disini nih bro Tipe apa? Tahun berapa nih bro? 520D 2014 Fast lift Oke Ini diesel ya? Diesel ya? Diesel Kilometernya berapa nih bro? Kilometernya 30 ribu Kilometernya 30 ribu? 30 ribu Kilometer 30 ribu Surat-suratnya B Oh celeduk ya bro ya? C Ganjil, celeduk Ini pajaknya bulan 10 sampai? Dia itu tahun 2021 2021 Pajaknya kena berapaan bro? Ini range sekitar 9 jutaan ya? 9 jutaan Perorangan? Atas nama perorangan Atas nama perorangan Nah ini dibanderol harga berapa bro? Ini kita buka harga di 485 485? Betul 485 itu harga cash? 485 cash Harga kreditnya? 470 470 Siap Pokoknya dari tadi semuanya Kita udah sebutin harga cash Harga kredit Tinggal di nego aja ya bro ya? Bisa nego Nego serius Datang ke tempat Buka hampir setiap hari Dari jam 9 sampai jam 7 malam ya bro ya? Betul Tapi di luar dari jam itu Nanti kalian tinggal negosiasi aja Buat janjian waktunya Sama bro Dennis ya bro ya? Bisa hubungin kita Nah bro Orang kan tadi nonton reviewnya nih bro Mengenai spek harga mobil Nih Alasan banget bro Orang harus beli mobil di Dennis Auto itu apa sih bro? Pastinya kalau kita di showroom itu Utama kita udah selektif ya Dari unitnya yang seperti tabrakan Banggir Kita udah seleksi lah disitu Terus kalau dari kita juga satu suratnya Kita udah cek juga suratnya Keamanan surat-suratnya Oke ya? Itu lebih penting sih Daripada biasa kita beli di Pemakai atau di pinggiran Kan kita belum tau pasti Yang paling Keabsahannya ya? Keabsahan surat ya? Siap Berarti mobil dijamin gak bekas nabrak Gak bekas banjir Kilometer gak ada puter-puter Dan semua surat-suratnya legal ya bro ya? Aman Kita jamin Ada lagi mungkin yang mau ditambahin Mengenai Dennis Auto bro? Biar orang semakin menarik? Ya satu lagi Kalau di Dariτά Auto Kita lebih stresialis ke Unit seperti-seperti BMW kayak gini sih Jadi Kita lebih paham lah Kalau di bidang-bidang kita Oh siap Jadi kalau misalnya Seantai kalian beli disini Terus ada apa-apa Mau tanya-tanya Bisa kita referensih Masih referensiin lagi ya? Pasti Siap Pokoknya bisa dijawab terus ya? Pasti Pertanyaannya mau kayak apapun Nanti bantu dijawab ya bro ya? Pasti Nah kalau kalian yang tertarik Dimanapun silahkan di-share video ini Biar orang makin banyak tau Mengenai stok yang ada di Dariusz Auto Belinya langsung ketemu sama bro Dennis Jadi gak ada istilah harga-harga McLaren Langsung sama marketingnya langsung ya bro ya Bisa, siap Semua harga yang kita sebutin masih bisa nego sampai jadi ya bro ya Sampai jadi Ada yang bertambah lagi atau cukup bro? Cukup sih Cukup ya bro ya Siap, silahkan bungkus mobil impian kalian di Daryl's Auto Sampai ketemu lagi di konten keliling sorong berikutnya teman-teman Terima kasih udah menonton Dan dadah-dadah mas Thank you teman-teman Sub indo by broth3rmax